Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi untuk hari ini seperti biasa Nah aku mau sharing ke kalian Sharingnya tuh banyak banget sebenarnya Bicara tentang percaya diri Nah kalau bicara tentang percaya diri Berarti bicara tentang seberapa mampunya Lu beradaptasi dengan lingkungan lu Dan seberapa hebatnya lu mengatasi Rasa ketakutan lu Untuk dalam hal apapun Karena kalau udah percaya diri bicara tentang Lu bisa gak, lu berani gak gitu Tapi kalau lu gak berani, lu takut Tentang apa yang akan lu lakuin Berarti lu gak punya kepercaya diri yang meningkat Nah tapi masalahnya Kalau lu gak punya percaya diri itu akan repot ya Jadi akan repot, jadi banyak orang yang takut Melangkah karena mereka gak percaya diri Akan kemampuan, dan gak percaya diri Akan skill mereka, tapi ingat Kemampuan aja gak cukup sebenarnya Untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai Tapi mereka juga harus perlu yang namanya Keyakinan dan percaya diri Balik lagi, gimana sih ningkatkan kepercaya dirimu kak? Balik lagi ya Kalau bicara tentang meningkatkan kepercaya diri Itu sebenarnya balik lagi ke kitanya lah Ya kitanya ini mau jadi apa dulu Gitu ya Lu kalau mikir di depan orang ngomong banyak Gitu kan di depan orang Di depan orang banyak Nih misalnya lu ngomong, 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 gitu Nah lu harus ningkatkan ke persendirinya Persendirinya itu apa gitu Lu harus satu, kuasain nih Apa yang lu harus bicarain di depan mereka Lu harus paham juga Objek apa yang lu harus bahas Lu harus paham juga Intinya menguasain materi yang harus lu omongin di depan mereka gitu Itu udah membantu banget untuk menaikkan rasa percaya diri di depan orang banyak sebenarnya Tapi ya balik lagi Kalau kita gak berlatih untuk ngomong hal-hal kecil Atau kita gak pernah berlatih untuk mencoba memberikan aspirasi Atau mencoba untuk memberikan masukan di dalam suatu meeting Atau suatu pertemuan Atau suatu perkumpulan dengan persahabatan kita Atau dengan komunitas-komunitas Atau dengan beberapa organisasi gitu Kalau kita gak pernah ngomong di depan umum Atau gimana ya akan sulit sebenarnya untuk menyesuaikan diri menjadi orang yang lebih percaya diri Untuk ngobrol di depan area yang lebih luas sebenarnya Nah tapi balik lagi lah dengan kalian Kalau misalnya kalian ngerasa Oke gue udah mulai aktif dalam percaya diri Mulailah berarti dari dini Untuk mencoba ngomong Atau ngomong di depan kaca Atau ngomong di depan kaca Untuk lebih meyakinkan Kalau kita itu bisa ngomong panjang kali lebar Dengan arti, dengan makna yang kita berikan ke orang lain Yang mendengarkan kita ngobrol di depan mereka Gitu ya Ya gitu Jadi Ya gitu Oke deh Nah kalau gitu tuh singkat banget lah ya Untuk hari ini Kalau udah public speakingnya bagus Misalnya gitu kan Kalau udah semua-semuanya bagus Tinggal kitanya aja menguasain Interaksi antara kita dengan si pendengar Kalau kita ngobrol di depan umum Itu doang Jadi kalau misalnya Ya pendengar pengen dengar cerita kita Dan terus kita kasih cerita ke mereka Terus kalau kita gak kuasain cerita kita Ya mereka untuk believe ke kita juga Kadang repot gitu Nah terkadang disitu yang muncul Tidak percaya dirinya kita di depan mereka Untuk ngobrol Itu doang sih Ya Semoga bermanfaat Untuk sharing percaya dirinya Mungkin kalian bisa Ya sharing-sharing lagi Kira-kira apa yang harus kita bicarain Apa yang harus kita sharing Oke guys Thank you banget Buat kalian udah mendengarin Happy weekend Selamat berlibat bareng keluarga Dan teman-teman kalian disana Dan pastikan juga ya Kalian udah pentingin channel youtube kita Atau instagram kita Jangan lupa untuk di like Di komen di share Dan follow juga instagram kita Thank you banget buat kalian See you, have a nice day Bye 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 Terima kasih.